Intro Amanda Manopo, pemeran adin di sinetron ikatan cinta tengah merintis bisnis. Ini fakta menarik lainnya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Saat sinetron ikatan cinta merupakan sinetron yang memiliki rating yang tinggi, terbukti tiap episodenya ditunggu-tunggu penggemarinya. Dampaknya, setiap pemain dalam sinetron ikatan cinta menjadi sorotan publik. Salah satu pemain, Amanda Manopo, pemeran adin dalam sinetron tersebut. Amanda Manopo, yang juga berperan istri dari alibaran yang diperankan oleh Arya Saluka, ternyata memang sosok perempuan yang mempesona. Selain itu, ada beberapa fakta menarik dari Amanda. Berikut fakta menarik dari Amanda Manopo. Satu, suka dengan potongan rambut pendek. Dari akun Instagramnya, terlihat bahwa perempuan ini sangat suka dengan potongan rambut pendek. Hal itu terlihat pada semua foto yang diunggah di akun Instagramnya, memperlihatkan bahwa dirinya suka dengan model rambut yang simple. Dua, memiliki tubuh ideal dan seksi. Perempuan dengan nama lengkap, Amanda, Gabriela, Manopo Luce, ini kerap tampil seksi dari setiap postingan foto yang diugahnya. Tubuhnya yang ideal membuat perempuan ini terlihat semakin cantik, dengan kulit putih bersih. Tidak hanya sebagai aktris, Amanda juga seorang bisnis woman. Diketahui dari akun Instagram miliknya, at Amanda Manopo, perempuan ini adalah pemilik dari bisnis bisnis tersebut merupakan produk kecantikan, serta skarf yang ditunjukkan untuk kaum hawa. 4. Menjadi brand ambasador Kecantikannya yang merawan. Tahiran jika Amanda Manopo dipercaya sebagai brand ambasador ternama seperti produk-produk dari at KF Skin Cosmetic Official dan at Madam G. Itulah tadi fakta dari Amanda Manopo. Daya Amanda Manopo jadi dosen cantik. Harga total outfit-nya 17 juta rupiah. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manopo di usianya yang baru 21 tahun, karirnya terus bersinar di dunia hiburan. Apalagi saat berperan sebagai Andin di drama sinetron Ikatan Cinta, style-nya pun terlihat modis termasuk ketika ia menjadi dosen di sinetron tersebut. Jadi dosen muda dan cantik, Andin kerap tampil modis dengan gayanya. Salah satunya saat ia memakai blazer dan minisikir hijau kotak-kotak. Dikutip dari Instagram ad-fashion Amanda Manopo, Andin memakai crop pad butter blazer di banderol 69,95 euro atau setara dengan 1,1 juta rupiah koleksi dari Zara. Kemudian ia memakai mini skits dari brand yang sama di banderol 39,95 euro atau jika di rupiahkan setara dengan 672 ribu rupiah. Selain itu, lawan main Arya Soka ini juga memadukannya dengan Marmon Loju Ambersi Platform Sandals koleksi dari Gucci di banderol 615 euro atau setara dengan 11,5 juta rupiah. Sebagai pelenggap penampilannya, ia memakai kacamata lensa besar Candy Monster Miaomui 032B di banderol 280 USD atau 3,9 juta rupiah. Jika di total, outfit Amanda Manopo ketika jadi dosen cantik ini mencapai 17,172,000 rupiah. Keren nih baju Amanda kata Edmon Underskos Istri Sultan cocoklah ujar Edsu titik 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 Kece Badai kata Ed Underskos Mal Bintang 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 Kisah Asmara Amanda Manopo tak mudah gagal nikah dua kali kini dapat restu bersama Bilisha Putra Sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Kisah Asmara aktris Amanda Manopo tak mudah ia pernah alami dua kali gagal menikah dan meninggalkan bekas luka kini dapat restu dari Ibunda untuk bersama sang kekasih diketahui aktris Amanda Manopo kini berstatus sebagai kekasih dari presenter Bilisha Putra aktris yang telah naik daun memperangkan Andin di sinetron ikatan cinta itu kabarnya telah mengantongi restu dari sang Ibunda yaitu Henny Manopo Henny Manopo mendukung penuh hubungan asmara antara Amanda Manopo dan Bilisha Putra sejauh ini Bilisha orangnya baik dan terbuka dia pernah main ke rumah ya kami welcome aja kata Henny Manopo perjalanan asmara Amanda Manopo memang sangat panjang hingga berada di titik bersama Bilisha Putra saat ini bahkan pemeran Andin itu pernah mengungkapkan bahwa ia pernah dua kali gagal menikah di usia muda kegagalan menikah tersebut bahkan membekas di penak Amanda Manopo dan menyisahkan luka Amanda Manopo mengaku pernah gagal menikah di usia muda pengakuan itu disampaikan Amanda melalui kanal youtube Dapur Bincang Online merasa trauma dari kegagalan rencana pernikahannya itu Amanda kemudian melupakan soal target kapan ia akan menikah hal itu juga berlaku dengan hubungannya sama ini dengan Bilisha Putra tak ada target kapan untuk menikah wanita 21 tahun ini juga mengatakan bahwa ia tak mau terlalu berekspektasi tinggi soal pernikahan ia tak mau hal itu akan melukai hatinya lagi pengakuan Amanda Manopo yang pernah gagal menikah dua kali membuat netizen sempat menyangka bahwa pemeran Andi tersebut bersatus janda kesalahpahaman ini langsung dibantah oleh ibunda Amanda Manopo Henni Manopo Henni tak membenarkan anak gadisnya sudah menikah menurutnya perkataan Amanda Manopo yang viral sebelumnya telah dipelesetkan Ibu Amanda Manopo menegaskan bahwa pernikahan tidak pernah terlaksana kendati begitu ia tak menamping di usia muda Amanda Manopo memang memiliki rencana menikah di usia seperti itu Henni menganggap putrinya itu masih anak-anak dan belum terpikir untuk menikah kisah asmara Amanda Manopo dan beli siaput saat ini masih direstui oleh pihak keluarga terutama sang ibunda Henni Manopo mengungkapkan bahwa keluarganya sangat menerima kehadiran Billy ia melihat sejauh ini hubungan Amanda dan Billy baik-baik aja Henni menyadari bahwa Amanda dan Billy beda agama namun ia tidak pernah mempermasrakan perbedaan itu meski begitu Henni menyebut putrinya yang juga memintangi sinetronik kecinta itu belum mengetahui mau dibawa kemana jalinan asmaranya dengan Billy lebih lanjut Henni menerima semua takdir Tuhan jika memang nantinya Amanda dan Billy berjodoh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe thank you selamat menikmati